Pendekar yang berbudi jilid 7. Cia Jam Tojin berpikir sebentar, lantas ia berkata, bagaimana kalau kita menjadikan dua kelompok ke timur dan barat saja? Sesudah itu, baru kita cari Etkoe dan Samyao. Tian Lei Moli hendak mencari buah mujizat. Itu, seharusnya dia pun menuju ke selatan bahkan mungkin kita dapat menyandaknya, atau kalau tidak demikian, pasti kita akan menemuinya Ringo Dwee Kwan. Untuk mencari dan menolong Pek Kong, mesti kita memerlukan tempo beberapa hari, karena itu, tidak ada perlunya kita terlalu terburu nafsu, mendengar suara si anak muda, tiga-tiganya Pui Hui, Hong Ho Phe dan Kat Itong mengeluh di dalam hati. Tidak demikian dengan Hotong. Pikiran bagus dia berseru. Nanti aku pergi sendiri. Aku akan terus menunggang kuda. Begitupun baik, kata Sansiu. Kau ambil jalan yang kau lalui selama kau datang kemari. Toh Otiang, kalau Toh Otiang setuju, baik Toh Otiang mengambil jalan kiri, sedangkan aku akan pergi ke kanan. Sayang tidak ada yang dapat mengambil celah bumi. Mendengar itu, Pui Hui tertawa. Dia lantas berkata, aku bersama Entong sedang senggang, di rumah kami tidak mengerjakan apa-apa kerjanya cuma pesiar menunggang burung atau kuda, baik Soheng serahkan tugas itu kepada kami berdua. Andaikan Hong Ho Sumo Ai Sudi pergi bersama, itu terlebih baik lagi. Hong Ho Phe tertarik hatinya. Ia heran. Kakak, tanyanya, burungmu itu dapat membawa beberapa orang? Itu tak dapat dipastikan, Entong mendahului menjawab. Kalau burung Raja Wali kami mementang sayapnya, lebarnya sampai kira-kira tiga tombak, karenanya mungkin dia dapat membawa sepuluh atau sedikitnya delapan. Ah San Siu berseru tiba-tiba. Tiga hari yang lampau selama di Gunung Hang Insan aku melihat seekor burung Raja Wali yang besar, dia tengah terbang meninggi, bukankah itu burung yang kau maksudkan? Pui Hui heran. Dia berpaling kepada si anak muda. Ya, itu hari aku melihat seseorang bagaikan bayangan hitam berlari-lari dari selatan, katanya, jadinya orang itu adalah kau Suheng. Sampai di situ semua orang tertawa-tertahan. Siang keantai hiap, kemudian Cia Jam Tojin berkata, kau menyuruh Pinto mengambil jalan kiri. Itulah jalan yang Pinto telah lalui. Di sana Pinto pun pernah tiba di tempat kediaman yang lama dari keluarga Tek. Dan Tau Tiang, San Siu tanya, apakah Tau Tiang dapat mengetahui kalau-kalau keluarga itu ada keturunannya atau tidak? Bertanya begitu, pemuda Siang Koan itu nampak girang. Cia Jam Tojin menghela nafas. 30 tahun yang lalu, keluarga Tek itu sangat makmur dan bahagia, katanya, tetapi sekarang ini tinggal saja beberapa buah rumahnya yang kosong di mana burung hantu bunyi di siang hari dan jangkrik mengerik di waktu malam. Di sana tak nampak separoh manusia sekalipun. Dibandingkan dengan rumah di sini berikut halamannya, tempat keluarga Tek itu kalah. Intong heran mendengar si imam membandingkan rumahnya dengan rumah keluarga Tek. Sebenarnya Semtai Sugie dari keluarga Tek itu orang macam apa? Tanya dia, dapatkah Tau Tiang memberikan penjelasan kepadaku? Siang Koan San Siu dapat menerkasi nona kurang puas. Ia menghela nafas. Ia mendahului si imam menjawab, kepala keluarga Tek itu ialah Hiap Sian Tek Tai Gie Si Dewa Gagah, katanya. Dialah sahabat karib dari Paman Guru Kusin Chiu Chiu Ked. Dia pula guru pertama dari Tong Tian Tok Liyong Sian Hiao Win Si Naga Beracun Menembus Langit, ketua yang sekarang dari Tian Liyong Pang, Partai Naga Langit itu. Pada 40 tahun dahulu di Kang Lam dan sekitarnya berjangkit penyakit sampar yang berbahaya, Tai Gie lantas menyuruh Hiao Win pergi ke Hang Hei, Laut Kuning, mencari rumput Liyong Yan Chau untuk dijadikan campuran obat. Sedangkan ia sendiri dengan mengajak anak, cucu serta keponakan luarnya yang perempuan pergi ke Ngorong Bwe Nia mencari buah pek Bwe Lengko. Adalah di saat itu, Tai Gie telah dibokong orang hingga binasa oleh jerum beracun yang dikenal bernama Tok Bong Hang Ciam. Kat Itong menjadi murid terkemuka kecuali terhadap pebie Lolo, dia tidak juri terhadap siapa juga, maka itu tak puasnya mendengar siang kean San Siu menyebut Tek Tai Gie sebagai hiap Sian, Dewa Gagah. Bagaikan orang menggerutu, ia berkata, dia berhati baik, sayang dia tidak mengerti ilmu silat. Oh, Nona, kau keliru, berkata San Siu cepat-cepat. Tek Tai Gie itu, yang orang biasa memanggilnya dengan panggilan Loya Chuji kalau dia tidak mempunyai ilmu silat yang mahir. Mana bisa dia menjadi guru yang kedua dari Paman Sin Chiu Chuiket? Prahe E menghela nafas. Sungguh heran, katanya menyesal. Orang yang lihai juga masih dicurangi. Memang, San Siu menambahkan. Tek Loya Chu sekeluarga itu roboh sebagai korban sebab mereka diserang selagi mereka tidak menyangka-nyangka. Karena itu kaum rimba persilatan harus senantiasa waspada, awas mata, tajam telinga, ringan kaki tangan. Di sana ada jarum beracun tok bonghang ciam dari Pek Gan Kui Ye, ada juga Duri Ho Bwe E Chie dari Kiu Bwe E Ho, ada juga bubuk beracun di Ye Hun San dari Cian Bin Jin Yau. Eh, Eho Tong memotong, kita mau mencari Pek Kong atau tidak si Dungu tak sabaran. Dia kurang ketarik oleh cerita itu. Siapa bilang kita tak mau pergi mencari jawab San Siu, sambil tertawa. Lalu ia berpaling kepada si imam. Toh Tiang telah sampai di rumah keluarga Tek itu, coba Toh Tiang menjelaskan terlebih jauh. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang dapat diterangkan, sahut Cie Jiam. Tek Kipa, yaitu kampung perumahan keluarga Tek itu, letaknya di sebelah selatan gunung Lempin Sandi Hong Chiu. Sangat mudah dicarinya. Senang Hong Ho Bwe E mendengar keterangan itu. Ketika aku turun gunung, kata dia, guruku menitipkan sepucuk surat untuk Chu Heng Su Taib di Kuil Cheng Chu Siye di Hang Chu. Karena Biks Huni ini sudah tinggal lama di kota itu mungkin dia tahu banyak segala sesuatu dari kota kediamannya. Karenanya pikirku lebih dahulu mengajak kedua kakak pergi ke Hang Chu. Karena Raja Wali dapat terbang cepat, kita tentu tak akan meminta banyak waktu. Entah bagaimana pikiran kakak Hui? Tanda petik. Jangan sungkan, kakak Hong Hu berkata Pui Hui, tertawa. Baiklah, setelah terang tanah, selesai sorapan. Kita berangkat ke sana. Kembali Hotong mengutarakan tak sabarannya sebab orang masih bicara saja. Aku tak mau menanti sampai terang tanah katanya keras. Aku mau berangkat. Sekarang juga dan ia lompat bangun. Siang kean San Siu memegang lengannya. Kau hendak pergi kemana mencari Pekong. San Siu tahu erat sekali persahabatannya Pekong dengan si Polos ini. Ia lantas berpikir, kemudian terus berkata, bagimu tidak ada halangannya untuk berangkat terlebih dahulu. Nah, pergilah ia melepaskan pegangannya. Tanpa menanti lagi Hotong lari keluar, terus pergi keluar tembok pekarangan di sini ia bersiul, maka muncullah kudanya, yang terlebih dahulu sudah kedengaran ringkitnya. Maka segera ia lompat naik ke punggung binatang itu terus di pacunya keras-keras, hingga ia bagaikan di bawah kabur. Tatkala itu Seng waktu sudah jam 4 kira-kira. Angin dingin sekali. Rembulan bercahaya suram. Hotong tidak menghiraukan itulah pun tidak memperdulikan bahwa ia bukan duduk di pelana dan tangannya juga bukan memegang les kuda, hanya surinya. Ia membiarkan binatang itu lari sesukanya saja. Tanpa merasa ia sudah melintasi Sam Cheeho, Chawe Ekiyap, Bukit Bouhusan, sampai di Koan Imbun. Ketika itu cuaca sudah remang-remang. Di sebelah kiri terlihat sebuah puncak tinggi. Ia melirik beberapa kali, menyaksikan kebesarannya Bukit itu. Lalu ia menjadi terkejut. Tempo ia melirik lagi, ia melihat seorang tengah berdiri di atas puncak, jubahnya melambai-lambai di antara buayan Seng Angin. Ia heran sekali, hingga ia mengawasi terus sambil otaknya bekerja. Dia berdiri di atas puncak, apa kerjanya tanyanya di dalam hati. Mungkinkah dia hendak terjun turun dari sana? Lalu si polos menarik suri kudanya, membuat binatang tunggangan itu kabur mendaki. Makin tinggi ia mendaki, makin dekat ia datang pada tempat di mana orang itu berdiri dan makin tegas ia melihatnya. Lantas ia menjadi heran, hatinya pun terkejut, lalu bergoncang. Ya, dari belakang, orang itu tampak seperti pekong. Saking girangnya, si dungu ini berteriak memanggil sekeras-kerasnya, pekong, pekong. Terus ia melompat turun dari kudanya, lantas lari mendaki. Karena dari situ, kudanya tak dapat lari naik lebih jauh. Atas teriakan itu, orang di atas puncak itu berpaling. Terlihat tegas dia tertawa. Hong Tong tertawa juga, tetapi di alantas diam tercengang. Sekarang dia telah melihat tegas. Orang itu bukannya pekong, meski potongan tubuhnya sama, mukanya pun sangat mirip. Apa yang kurang dari pemuda itu ialah pada sepasang alisnya tak ada cahaya wibawa, tubuhnya lebih kecil sedikit dan lebih halus, kalah kekar. Hotong dapat cepat melihat perbedaan itu karena mereka berdua hidup bersama semenjak kecil. Ia heran sekali. Setelah menoleh dan mengawasi orang itu melihat perubahan sikap dari orang yang menegur. Ia mengerti itu. Pasti orang telah keliru mengenali. Ia juga tidak kenal si dungu, yang tubuhnya besar dan mukanya hitam, gerak-geriknya ketolol-tololan. Tapi ia merasa aneh, ia menganggap orang lucu, maka ia tertawa. Tuan, apakah Tuan keliru mengenali orang tanya dia? Romanku ini adakah mirip dengan salah seorang sahabatmu? Hotong masih melengak lalu hendak ia berjalan pergi, tiba-tiba orang itu menyapanya. Orang itu pun manis budi. Yang paling menarik hatinya ialah suara orang itu halus, manis didengarnya. Maka tak jadilah ia memutar tubuh untuk berlalu. Ia pun tertawa. Sungguh. Sangat mirip. Sangat mirip katanya berulang-ulang. Ia bukan menjawab hanya berseru sendirinya, sungguh, kau sangat mirip dengan dia. Kiranya kau adalah dia. Ya, kalian bukannya satu orang melainkan berdua. Orang itu merasa heran berbareng tertarik hati. Segera ia memperlihatkan wajahnya sungguh-sungguh. Eh, kiranya, apakah benar-benar kata-katamu ini? Tak mungkinkah kalau orang yang kau maksudkan itu adalah hadiku? Hotong tidak menyangka bahwa orang sedang menggodanya. Ia lantas mengawasi orang itu dari kepala sampai ke kaki. Ia tetap heran. Tak mungkin dia adikmu sahutnya. Dia lebih pantas menjadi kakakmu. Orang itu makin tertarik hatinya. Ia bisa melihat bahwa orang itu pulos, hingga menjadi seperti si dogol. Ia tertawa. Bagaimana kau bisa bilang dia pantas menjadi kakakku dan bukannya adikku? Hotong berpikir sebelum ia menjawab. Ia masih menatap orang itu. Dari usia kalian tidak dapat diterka siapa lebih tua, siapa lebih muda, sahutnya kemudian. Yang jelas si Allah dia lebih besar badannya daripada kau. Maka sudah sepantasnya lah dia menjadi kakakmu. Orang itu tertawa pula. Ia girang, suka ia melayani si dungu bicara. Sudahlah katanya. Sekarang tak usah kita rewelkan siapa lebih tua dan siapa yang lebih muda. Paling benar kau ajak aku menemui orang yang kau cari itu, supaya kita membuat pertemuan, setelah itu lantas bisa dipastikan siapa lebih tua dan siapa lebih muda. Baru di saat itu, Hotong mengerti bahwa orang tengah bergurau dengannya. Sebab, mana dapat ia membandingkan orang dengan Pek Kong. Pek Kong yang justru ia sedang cari. Tolol ia mencaci dirinya sendiri. Terus ia tak mau lagi melayani orang bicara. Sebaliknya, ia memutar tubuh dan lari turun gunung. Selekasnya ia sampai di bawah, ia lompat naik ke atas punggung kudanya, terus melarikannya. Di atas puncak, si anak muda tertawa terkekeh-kekeh, terus tubuhnya bergerak. Hotong tidak dapat mendengar suara orang tertawa itu. Ia kabur terus. Selang 60 li, ia membelok di sebuah tikungan. Di depannya terlihat tanah yang tinggi. Lantas ia terkejut. Di atas gundukan tanah itu tampak seorang yang mirip pula dengan Pek Kong. Ah, ini tentu dianya, pikirnya. Maka ia berkawak, Pek Kong ia pun menjepit perut kuda memaksa binatang ia kabur lebih keras. Sebentar saja sampailah si dungu di depan tanjakan. Ia hendak lompat turun kudanya, maka ia melihat ke bawah. Tempo ia mengangkat pula mukanya, melihat ke depan, ia menjadi bercokol tercengang di punggung kudanya. Orang tadi sudah tidak ada di tempatnya barusan. Pek Kong dia berseru, kagetnya bukan main. Sekejap itu, dia mendapat firasat buruk. Pek Kong, kalau benar kau telah meninggal dan menjadi setan, jangan membuatku kaget ia melihat berkeliling. Tiba-tiba ia mendengar suara tertawa, ia menoleh. Di luar dugaan, orang tadi muncul pula. Dan dia tertawa dan berkata, aku di sini. Ternyata orang itu berada di atas dahan pohon di dekat situ, dia tak jauh meskipun dahan itu bergoyang-goyang. Walaupun demikian kalau bukan setan, tak mungkin orang bisa berdiri dam di atas dahan seperti ini. Mau atau tidak, saking kagetnya, si polos ini menjadi ciut nyalinya. Ia menjerit, lantas ia putar kudanya, buat dikeperak kabur ke sebuah jalan kecil. Heran dan kaget, pemuda yang tak kenal takut ini menjadi bernyali kecil. Ia kabur terus tanpa menghiraukan bahwa Seng waktu terus berlalu lewat. Di tengah udara Seng salju berterbangan, Seng matahari yang memancarkan sinarnya membuat salju itu bagaikan berganti rupa, nampak kuning gemerlapan seperti uang emas, mirip seperti bidadari menyambar kepingan-kepingan uang emas. Berbareng dengan itu, Hotong juga merasakan perutnya lapar. Tak disadarinya Seng waktu sudah tengah hari, saatnya orang dahar. Di sebelah depan tampak sebuah dusun. Kesana Hotong kabur. Di muka dusun itu ia lompat turun dari kudanya, dan membiarkannya mencari makan sendiri. Ia lantas memasuki dusun, mencari rumah makan atau warung nasi. Disitu ia menangsel perutnya. Karena ia tidak mau membuang-buang waktu, habis makan ia lantas pergi mencari kudanya. Ia menjadi haran. Binatang tunggangan itu tidak ada, entah kemana perginya. Sia-sia ia memanggilnya berulang-ulang. Ia meneliti tanah, sampai mendapat tapa kakinya. Lantas ia jalan mengikuti tapa itu. Ia berlari-lari. Di sepanjang jalan, masih ia berkau-kau. Tiba-tiba Hotong mendengar suara keras dan dingin, kau berani menipu aku? Buka matamu. Lihat di sana, bukankah si pemilik kuda telah datang? Hotong heran. Ia mengenali suaranya si anak muda yang romannya sama dengan perkong, sahabatnya itu. Dari juri, ia menjadi berani. Ia ingin dapatkan kembali kudanya yang jempol itu. Maka ia perkeras larinya. Lekas juga ia tiba di tempat tujuan. Di sana ia melihat orang mirip perkong itu berada bersama seorang yang tubuhnya besar dan orang itu sedang diancam, kau ingat baik-baik. Karena kau bukannya si penjahat tulen, karena kau cuma diperintah mencuri kuda, suka aku memberi ampun. Kalau tidak, akan aku patahkan kedua-duanya tanganmu. Walaupun diadungu, Hotong dapat mengerti bahwa orang yang diancam itu adalah orang yang mencuri kudanya dan telah dipergoki dan dirintangi oleh orang yang mirip perkong itu. Hanya, mana dia kudanya? Kuda itu tak ada di situ. Sia-sia belakanya. Melihat keempat penjuru, seng kuda tak nampak. Maka berdirilah ia terbengong-bengong. Si anak muda melihatnya, dia tertawa. Telah kutolong kau menambat kudamu di dalam rimba katanya sekarang tinggal pencuri kuda ini. Kau bilanglah apa yang harus diperbuat terhadapnya? lepaskan saja sahut-hutong. Dia melihat pencuri itu tengah memegang sebelah tangannya. Rupanya tangan yang satunya itu sudah dibikin patah. Mukanya pun meringis kesakitan, malu dan takut menjadi satu, sedangkan sinar matanya menandakan sangat memohon ampun. Maka itu dia menjadi tak tega. Lantas dia menambahkan, aku cuma menghendaki kudaku. Anak muda itu tertawa hambar. Pergilah kau ia mengusir si pencuri dan menolak tubuhnya. Maka kaburlah pencuri itu yang tetap masih memegang tangannya yang terluka itu. Hotong mengawasi tanpa mengatakan sesuatu. Lalu si anak muda mengawasi orang polos di depannya itu. Katanya tersenyum, pencuri kuda itu mengganti kau dengan sebuah pelana. Maka selanjutnya tak usah kau menunggang kuda dengan punggung melulu. Mari kita lihat kudamu. Hotong ikut memasuki rimba. Di sana ia melihat kudanya tak kurang suatu apa, bahkan pada punggungnya telah menggemblok pelana seperti yang dikatakan si anak muda. Ia girang berbareng bingung hingga ia tak tahu bagaimana harus menyatakan rasa syukurnya. Kau baik sekali katanya, tertawa. Lupa ia mengucap terima kasih. Ia cuma mengucapkan itu tak lebih. Si anak muda tertawa. Apakah kau tidak takut lagi pada kutanyanya, bergurau. Hotong melongot, lalu tertawa. Ia ingat peristiwa tadi, yang membuatnya menyangka anak muda itu hantu iblis. Ia menggeleng-geleng kepala. Hotong menjawab tanpa berpikir pula. Bagainya bahwa si dungu polos dan sangat mengesankan lalu ia menerka, mestinya orang itu mempunyai urusan sangat penting. Kau mempunyai urusan apa tanyanya. Tidak ada halangannya kalau kau memberitahukan itu padaku. Mungkin aku dapat menolong atau membantu kau. Hotong menjawab tanpa berpikir pula. Yang paling penting bagiku ialah mencari pekong sahutnya cepat, singkat dan jelas. Raut mukanya dan bentuk tubuhnya sama dengan kau. Pemuda itu tersenyum. Ia ingat hal-hal tadi. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengatakannya dari siang-siang dia menyesali. Dian Cukye tadi kau mengatakan, kau adalah kau dan dia adalah dia, kau membuatku bingung memikirkannya. Si dungu tampak leikat, toh ia tersenyum kecil. Sejenak, si anak muda berpikir. Ia percaya pekong yang mirip dengannya itu pasti tampan dan lemah lembut. Kau nampaknya sangat kenapakah kemudian dia tanya. Hotong menatap anak muda itu, barulah ia mau memberikan keterangannya. Ia melihat tiga hal anak muda itu, pertama-tama ia sudah ditolong hingga kudanya tidak hilang. Kedua, mungkin anak muda itu dapat membantunya. Ketiga, orang itu pun ramah tamah dan baik budi. Akhirnya, terus ia menuturkan tentang hilangnya pekong, sahabatnya semenjak kecil, bahwa mereka berdua hidup rukun bagaikan saudara kandung. Ia menuturkan juga mengapa ia mencari pekong sampai ia menyaksikan kimpian giok liong siang koan san siu mengadu kepandaian dengan pebi ye lolo. Kemudian ia menyebut beberapa nama orang dari tempat yang ia tak ingat seluruhnya. Anak muda itu tidak tahu tentang pebi ye lolo, tetapi yang siang koan san siu roboh dalam satu gebrakan saja, hingga ia kurang percaya. Toh si dungu ini nampak sangat polos dan tak mungkin dia berdusta. Kemudian ia memikirkan pekong, yang ia tidak kenal dan tak pernah mendengar namanya, hanya gerak geriknya si dungu ini, mestinya dia itu seorang yang harus dihargai atau dihormati. Heran, lenyapnya pekong sampai membingungkan dan merepotkan banyak orang kosen. Maka dengan sendirinya timbulah kesannya yang baik terhadap pemuda itu. Kebetulan aku mau pergi ke gerak kean, katanya pada hotong, tidak ada halangannya kalau kita jalan sama-sama. Setujukah kau? Kalau nanti kita bertemu orang yang menculik pekong itu, dapat juga aku berbicara dengannya, secara baik-baik maupun secara keras. Baik berseru si dungu. Baiklah, aku hotong, suka aku bersahabat denganmu. Ah, aku sampai lupa. Kau sebenarnya siapa dan namamu? Anak muda itu melengak sejenak. Nama kutian ceng sahutnya kemudian. Aku dipanggilnya juga tiat lohan hotong menambahkan, memberitahukan gelarannya, si arhat besi. Si anak muda tertawa. Kau menyebut hotong, lalu tiat lohan, bagaimana tanyanya? Sebetulnya aku bernama hotong, sahut si polos, tetapi karena aku tak takut pada siapapun, orang menyebutnya aku tiat lohan. Si dungu ini menjadi suka bicara. Inilah sebab, kecuali dengan pek kong, belum pernah ia bicara secara hangat seperti dengan anak muda ini. Kita mau pergi ke ngeron we kan, ia tambahkan kemudian, jalanan itu jauh, baik kita naik kuda bersama. Akurkah kau Tian Cheng menggeleng kepala? Tak bisa aku menunggang kuda, sahutnya menampik. Kau saja naik kuda sendiri, kudaku ini keras larinya, kau tahu. Mana dapat kau mengikutinya? Lagi pula, perjalanan dilakukan selama beberapa hari. Mana kau sanggup bertahan? Si polos baik hati, ia memperhatikan sahabat baru itu. Tian Cheng tertawa, sikapnya tenang saja. Aku dapat lari lebih cepat daripada kudamu bilangnya, tertawa. Kalau kau tidak percaya, mari kita coba. Mendengar jawaban itu, hotong girang bukan kepalang erlomba, itulah yang paling disukainya. Baiklah sahutnya, tertawa. Bahkan ia lantas lompat naik ke atas kudanya, terus ia menjepit perutnya, membikinnya binatang itu kaget dan lantas lari kabur. Ia menunggang kuda yang sekarang ada tali les dan pelananya, dengan demikian ia dapat duduk dengan tetap tak peduli larinya kuda bagaikan terbang. Tian Cheng tertawa perlahan, wajahnya ramai dengan senyuman berseri-seri, terus ia pun lari menyusul. Dengan sekelebatan saja, ia sudah mendahului kuda dan berada di depannya sejauh satu tombak. Hotong heran dan kagum, tetapi ia pun penasaran. Maka ia mengebrak kudanya. Ingin ia meninggalkan si anak muda, supaya kudanya menang. Ia tahu kudanya itu sangat keras larinya. Toh kesudahannya, tak sanggup ia menyusul, bahkan berendeng pun tidak. Ia tetap berada di belakang terpisah kira-kira setombak jaraknya. Ah, serunya, matanya membelalak saking heran. Entah berapa jauh sudah mereka berlari-lari lantas mereka tiba di sebuah rimba. Di tengah-tengah rimba itu mendadak mereka dihadang oleh belasan orang, yang sebelum muncul pada bersembunyi di tempat yang lebat dan selagi memburu keluar. Mereka membunyikan siulanya ring. Semua mereka berpakaian ringkas dan membekal senjata tajam. Orang yang maju di muka, rupanya pemimpinnya, terus berteriak bengis, bekuk kedua bocah itu. Ya sahut belasan orang itu serentak. Terus mereka maju lebih jauh, hendak meringkus kedua anak muda itu. Hotong dan Tian Cheng terpaksa menghentikan larinya. Tian Cheng maju ke depan kawannya, mendadak dia membentak berbagaikan guntur. Kawanan begal itu terkejut, semua mundur dua tindak. Semua mengawasi sambil melongo. Kudanya Hotong pun kaget, sampai binatang itu meringkik dan berjingkrak. Di luar dugaanku bahwa dia mempunyai suara demikian keras dan berpengaruh. Pikir sidungmu. Aku sendiri tak mampu bersuara sekeras itu. Habis membentak, Tian Cheng tertawa-tawar ia mengawasi tajam semua orang jahat itu, lantas ia bertanya bengis, siapa yang menjadi pemimpin? Mari maju dan berbicara padaku. Orang yang jadi pemimpin, yang mukanya penuh berwok, maju setindak. Dia bersenjata golok berkepala harimau. Hai, bocah bentaknya. Siapakah kau? Kenapa kau berani mencerdarai orang Tian Liong Pang kami? Dia maksudkan si pencuri kuda, yang tangannya dipatahkan. Tian Cheng berkata di dalam hati, pantas orang mengatakan orang-orang Tian Liong Pang sangat kurang ajar dan jahat. Sekarang aku membuktikan kebenarannya kata-kata orang itu lantas ia tertawa dan berkata, kiranya kalian mencegat kami buat urusan sekecil itu. Di atas langit ada Tuhan Allah yang maha kuasa dan di dalam dunia ada ratu bumi yang maha adil dan segala sesuatu kami tok kuang yang bertanggung jawab. Sekarang hendak aku tanya padamu, sahabat, kau mau apa? menutup kata-katanya itu, anak muda ini mengangkat sebelah tangannya ke depan dahinya terus dikibaskan. Mendengar dan melihat itu, semua begal menjadi kaget, tak terkecuali yang menjadi pemimpin, serempak mereka menjatuhkan diri bertekuk lutut sambil mengangguk-angguk, kata-kata toko ang berarti si raja tunggal. Sudah Tian Cheng membentak pula. Kalian semua bangsa dogol. Lain kali, kalau kalian berani berbuat pula semacam ini, berhati-hatilah dengan kepala kalian nanti aku membuat batok kepala kalian berpisah dengan tubuh. Masih kalian tidak lekas senyah. Semua begal itu bungkam, juga pemimpinnya, bahkan dia ini lantas berkata pada kawan-kawannya. Saudara-saudara mari kita pulang lalu dia mendahului bangkit dan mengangkat kaki, menghilang di dalam rimba. Tian Cheng mengawasi sambil tersenyum. Mari kita melanjutkan perjalanan kita, ajaknya pada hotel. Dan si polos mengikuti namun otaknya bekerja. Aneh katanya di dalam hati, mereka itu orang-orang Tian Liong Pang, partai naga langit. Kenapa mereka takut pada anak murid ini? Apakah dia pun orang Tian Liong Pang? Sembari membiarkan kudanya berjalan otaknya Hotong bekerja terus. Ia mengawasi pemuda di depannya itu. Oh serunya keterlepasan, kiranya orang-orang Tian Liong Pang, yang kesohor sangat jahat, takut kepada Tuhan Allah dan Ratu Bumi. Tian Cheng mendengar suara itu dia tertawa sendirinya. Perjalanan dilanjutkan. Tiba di siang jiao, mereka singgah. Habis bersantap sore, keduanya masuk tidur di dalam kamar masing-masing. Begitu dia meletakkan kepalanya, lantas Hotong tidur pulas, bahkan nyenyak sekali. Saking polosnya, mudah dia melupakan segala galanya, sekalipun Perkong yang menjadi pikiran. Tidak demikian halnya dengan Tian Cheng, banyak yang dipikirkannya. Antara lain tentang Tian Liong Pang, yang orang-orangnya demikian galak dan jahat. Ia pun memikirkan Perkong, meski juga ia tidak kenal anak muda itu dan belum pernah melihatnya. Ia menerka-nerka, benarkah Perkong mirip dengannya? Kemudian, ia juga memikirkan tentang dirinya kelak di hari-hari yang mendatang. Tian Cheng memejamkan metu, tapi tak dapat ia tidur pulas. Tengah ia berpikir kacau itu, mendadak ia mendengar suaranya pintu dibuka dari kamar sebelahnya. Menyusul itu ia mendengar suara penasaran atau menyesalnya seorang wanita yang berkata, celah kacian bin Jin Yao. Dia membuat tubuhku bau. Coba kau tidak datang pada waktunya yang tepat, kakak Beng, pastilah aku tak dapat berbicara walaupun kebenaran berada di pihakku. Itulah suara wanita yang Tian Cheng kenali. Maka ia turun dari pembaringannya, mendekat berindap-indap ke dinding, untuk mengintai ke kamar sebelah itu. Selah-selah, papan membuatnya dapat melihat. Kiranya wanita itu ialah Kim Bwee Ho Ooyam Niyo si rase berekor 9, ketua atau tongcu dari Seksi Leng Hotong. Rase sakti dari Tian Liyong Pang, sedang yang satunya, yang dipanggil saudara Beng itu adalah Pek Ngero Ho Beng Sin si Harimau Pitak, pongcu dari Pek Ho Witong, seksi Harimau Putih. Tatkala itu, habis mendengar suaranya Ooyam Niyo, Beng Sin mengernyitkan alis. Heran ketiga bocah wanita itu, katanya. Kenapa mereka bukannya pergi mencari Tian Bin Jin Yau, mereka justru mencari kau buat minta pulang orang yang terculik itu? Bukankah ini tepat dengan pepatah yang mengatakan anjing hitam yang mencuri makan, anjing putih yang ketimpa pulung sahut Ooyam Niyo si rase ekor 9. Mungkin mereka mencuri Gai Tian Bin Jin Yau tetapi di Gunung Kun San itu mereka justru bertemu denganku. Sebenarnya aku berniat menjelaskan segala sesuatunya, tetapi tidak ada kesempatannya, aku pun berpikir, tak ada gunanya kita rewel. Sayangnya mereka juga terlalu galak hingga mereka menyangsikan kata-kataku, lantas mereka menjadi curiga. Tapi, kata Beng Sin Heran, menurut kau, perbuatan itu bukan dilakukan oleh Tian Bin Jin Yau. Habis, kalau bukan dia siapa lagi? Ah, mengapa kau melupakan Tian Lei si pemogor perempuan yang nimar membaliki? Apa kata dia? Katanya dia telah hidup menyepi di dalam Gua Ban Letong di Gunung Tian San selama 30 tahun, kali ini dia datang ke Tionggoan, sampai sebegitu jauh dia belum mendapatkan menemukan sepotong daging terlarang. Karena itu aku menerka bahwa pastilah pokong telah dirampas olehnya. Kau benar, Beng Sin berkata pula. Pantas ketua kita telah memesan bahwa tanpa perintahnya, siapapun dilarang mengganggu Tian Lei Molly. Ada kemungkinan inilah sebabnya larangan ketua kita itu. Mendengar itu, hati O Yam Nio berdebar-debar. Aku hanya menerka, kiranya benar, demikian pikirnya. Kalau dia jatuh di tangan Tian Lei Molly, mana bisa ada sisanya maka ia menjadi bersusah hati berbarang mengeluh. Itulah barang hidangannya yang lezat yang jatuh ke mulut orang lain. Tapi ia cerdik dan licin, dapat ia menyembunyikan perasaan hatinya itu sambil memperlihatkan romen biasa, seperti orang yang tak tertarik perhatiannya. Seenaknya saja ia bertanya, kakak diang tahu di mana Tian Lei Molly sekarang? Aku tidak tahu jelas, sahut beng sin si ketua Pek Kong Tong Menurut perkiraan, mungkin dia ada di Kin Hoa dan dekat-dekat sekitarnya. Waktu dia mau berangkat, dia pesan bahwa bila ada urusan penting, dia harus diberi kabar dengan perantaraan burung merpati, bahwa warta harus disampaikan kepada Pek Bong Tong yang akan menyampaikannya lebih jauh kepadanya. Mendengar sampai di situ, Tian Cheng mengasah otaknya. Bagaimana sekarang? Pergi atau tidak? Kalau ia tidak pergi, maka si anak muda yang romanya mirip dengan dia bakal roboh sebagai korbannya Tian Lei Molly si hantu wanita. Kalau ia pergi, ia khawatir perbuatannya itu dapat diketahui oleh Ketua Tian Liyong Pang, Pang Cu Tong Tian Tok Liyong si naga beracun menembus langit. Di lain pihak, Tian Lei Molly memiliki ilmu gap yang istimewa dan ia jerik untuk melawannya. Pengah bersangsi itu Tian Cheng mendengar pula suara di sebelah. Oh Tong Cu, demikian Beng Sin, pada empat hari yang lalu, pernahkah kau pergi ke lembah Kia Hong Kok. Oh Yam Nimao tidak tahu apa maksud Beng Sin, maka dia bertanya demikian itu. Ia menjawab, ketika itu aku ada di Guwahwi Intong di Gunung Kiulian San, di sana aku berdiam untuk beberapa hari. Itu maghrib, tiba-tiba aku melihat Tian bin Jin Yau pulang, Romanya sangat kusut. Suatu bukti bahwa dia telah tidak dapat makan daging kambingnya. Berkata sampai di situ, Kew karena ia melihat air muka Beng Sin sedikit berbah. Maka itu, sebaliknya dari bicara terus ia bertanya, bagaimana? Apakah telah terjadi sesuatu di Kia Hong Kok? Melihat orang itu tidak menjawab langsung, hanya menimbulkan soal Tian bin Jin Yau, Beng Sin berkesan bahwa benarlah apa yang dikatakan Wee Cheng Pa Beng Chiong Si Macan Tutul bermata api. Karenanya ia lantas memperdengarkan suara dingin, hektometar parasnya pun berubah menjadi padam. Tapi ia lantas ingat bahwa senjata rahasia nona di depannya ini sangat kelihai. Itu berbahaya baginya. Sedangkan nona itu katanya sudah makan buah cuteng cuikop pula. Hingga kalau ia bentrok dengan nona itu, pasti hebat kesudahannya nanti. Ia pikir pula, andai kata O Yam Nio berhianat. Biarlah ketua mereka yang menghukumnya. Karena berpikir demikian, lenyap sudah wajah tegang. Tidak apa-apa, sahutnya, sabar. Segala sesuatu bakal kau ketahui sendiri nanti. Di antara enam tongcu dari Tian Liong Pang, Partai Naga Langit, yang paling licin dan lici adalah kedua tongcu dari Leng Hotong, Seksi Rase Sakti, dan Kim Bong Tong, Seksi Elang Emas. Maka tidaklah heran bahwa Owoyam Nima jadi curiga selekasnya ia melihat wajah rekannya ini berubah-rubah dan akhirnya terdengar suara dinginnya itu. Ia menduga tentulah sikap orang itu ada sangkut prautnya dengan dirinya sendiri. Ia pun merasa pasti, kalau ia menanyakan, Beng Sin pasti tidak akan mau menjawab. Dengan sebenar-benarnya. Maka itu, sembari tertawa dingin, ia berkata sengit, tidak kusangka bahwa Wee Cengpa telah melakukan sesuatu yang tak wajar dan sudah begitu, sekarang dia hendak menimpakan kesalahan kepada orang lain. Beng Sin terkejut. Kata-kata itu adalah di luar dugaannya. Apakah dia yang menelan sendiri cu-teng cu-i kotanya nyetak disengaja. Mendengar suara orang itu, hati yang nimau tercekat. Sekarang ia tahu, kiranya urusan buah rotan luar biasa itu yang menjadi soal. Hanya ia tidak mengerti kenapa Wee Cengpa mau memfitnah itu. Lalu ia berkata lagi sembari tertawa dingin, kalau bukannya dia, apakah ada hantu di sana? Siapakah yang berniat melintasi ke wilayah penjagaannya itu? Tian Ceng sedih mendengar pembicaraan dua orang di sebelah itu. Tahulah ya di antara Tong cu- dari Tian Liong Pang telah ada ganjalan hati hingga mereka itu saling mendendam. Ia menghela nafas. Lantas ia memutar otak untuk berpikir. Akhirnya, bulatlah tekadnya menolong pek si anak muda yang katanya beroman mirip ia sendiri. Dengan satu loncatan yang tinggi, pemuda ini masuk ke kamar sebelah kamarnya hotong. Ia mendapati si polos itu telah tidurnya ngak bagaikan mayat. Hendak ia bangunkan, tetapi ia khawatir kawan itu kaget dan menerbitkan suara berisik. Ia berpikir sejenak, lantas ia mendapat akal. Ia melintangkan satu jari tangannya di hidung hotong. Hotong sedang enak mendengkur ketika hidungnya tertutup, sampai napasnya tertahan. Sendirinya ia mendusin. Selekasnya ia membuka matu dilihatnya Tian Cheng di depannya lah heran. Hendak ia itu sudah menggoyangkan tangan dan mengedipkan matu ia tak jadi bicara. Aku tahu di mana pek sekarang, berkata si anak muda perlahan, mari sekarang juga kita pergi untuk menolongnya. Ingat, jangan bikin ribut. Jaga supaya tak ada tamu lainnya yang terbangun. Hotong mendengar kata. Ia lantas lompat bangun, merapihkan pakaian serta buntalannya. Tian Cheng juga kembali sebentar saja siap sudah mereka berdua. Tian Cheng meletakkan sepotong perak di atas meja. Marilah ia mengajak. Diam-diam mereka keluar dari kamar terus ke belakang. Tanpa ketahuan siapapun mereka tiba di luar. Di sini Hotong melompat naik ke atas kodanya. Maka segera berangkatlah mereka meninggalkan kota. Tian Cheng mempertahankan jalannya. Katanya, sekarang sudah ketahuan di mana perkong berada. Dia jatuh di tangan seorang hantu wanita yang beracun. Untuk menolong dia, kita harus waspada. Jangankah sembrono, jangan kau turuti suara hatimu. Dalam segala hal kau turut dan dengar aku. Mengertikah kau? Ya, aku akan dengar kau sahut hotong. Bagainya tidak ada soal, asal perkong dapat dicari dan ditolong. Demikian mereka melakukan perjalanan cepat. mereka sudah memasuki wilayah Kim Hoa. Tian Cheng kenal baik tempat itu. Ia menuju ke daerah pegunungan. Hotong membungkam, ia mengikuti saja. Ia menganggap si anak muda sebagai petunjuk jalan. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak panah mengaung, menyambar ke arah mereka. Dengan mudah Tian Cheng mengangkat tangannya menangkap anak panah itu. Menyusul itu, dua orang melompat keluar dari dalam rimba, terus mereka menghadang. Yang satu, yang bertubuh dampak, menegur, orang gagah dari mana berani lancang memasuki wilayah Tian Liyong Pang ini. Tian Cheng tidak mau menyianyikan waktu. Hang Tian Hou Tau Ia menjawab lantang sambil sebelah tangannya diangkat naik ke depan dahinya. Itulah tanda rahasia dari Tian Liyong Pang. Artinya, Raja Langit dan Ratu Bumi, tanda atau kode yang pernah ditunjukkan kepada rombongan pencegat di muka rimba tadi, yang membuat Hotong heran, hingga ia menerkasi anak muda adalah orang partai Naga Langit itu. Orang itu dan kawannya terus memberi hormat. Entah Hiocu dari cabang mana dan ada urusan apa Hiocu malam-malam datang kemari tanya orang itu. Dia memanggil Hiocu, yang berarti ketua cabang. Tian Cheng menjawab setelah berpikir sedetik, akulah pesuruh dari Huhoat dari pusat, dan aku ditugaskan ketua kita untuk menemui Tian Lei Molly, ada urusan penting yang hendak didamaikan. Sekarang ada dimanakah Tong Ju itu? Lekas bilang. Orang itu dan kawannya saling mengawasi. Mereka nampak kesulitan. Menerima perintah salah, tidak salah juga. Mereka sekarang berhadapan dengan pesuruh Huhoat, penegak hukum dari pusat, yang membawa perintah ketua partai. Maaf, Hyo Chu, kata orang Tian Leong Pang itu, sambil memberi hormat. Aku tidak berani memberitahukan. Untuk ini aku hendak memohon perintah Tong Chu dahulu. Hamba yang bernyali besar bentaknya. Kau berani menentang Huhoat dari pusat. Aku justru tidak mau mengijankan kau meminta perkenan dahulu. Hayo, kau mau bicara atau tidak? Orang itu ketakutan. Dia mundur satu tindak. Lagi-lagi dia memberi hormat sambil merangkap kedua tangan dan menjura. Sebenarnya Tong Chu telah memberi pesan, katanya, siapapun dilarang memberitahukan di mana tempat Tian Leong kecuali sudah mendapat izin. Kalau tidak maka kami bakal di Tian Cheng tidak menanti orang-orang bicara itu habis, tangannya sudah meluncur. Orang itu buhnya roboh, terus menjerit-jerit. Tinggallah kawannya, yang ketakutan hingga mukanya menjadi pucat. Dia menjatuhkan diri berlutut dengan suara gemetar, aku mohon kemurahan hati huhoat, supaya mengampuni padanya. Nanti aku yang memberitahukan, Tian Cheng menotok pula mangsanya, maka terhentilah jeritannya yang menyayat hati. Orang itu terkejut. Nyatalah urusan pusat ini jauh lebih mereka. Dengan masih ketakutan, dengan suara tak lancar, ia berkata, sekarang ini Tian Lemoli ada di dalam gua cuy liam tong. Baik kata Tian Cheng bengis. Aku tahu di mana gua itu. Kalian jangan banyak bicara lagi. Lekas pergi. Dua orang itu mundur dengan cepat. Tian Cheng dengan mengajak hotong lalu maju terus. Dia berlari-lari. Hanya dalam tempo yang pendek, sampai sudah mereka dicui liam tong, gua tirai air. Nyata yang disebut tirai itu ialah curug, atau air terjun, yang airnya turun meluncur bagaikan rantai perak, masuk ke dalam muara kecil hingga mengalir terus menjadi kecil. Tempat itu terkurung dinding gunung dari tiga arah lainnya. Hotong mengerutkan alis. Mana ada gua di sini katanya heran. Tapi si anak muda kawannya tertawa. Kau mana tahu bilangnya. Gua itu ada di belakang air terjun itu. Pergi kau ke belakang gunung itu, di situ ada sebuah batu besar dan lebar. Batu itulah yang menutupi mulut gua bagian belakang. Dari sana kau menyambut perkong, terus kau bawa dia ke jalan umum di mana kalian nantikan aku. Hotong menurut. Baik gunung. Tian Cheng mengawasi kawannya berlalu, barulah ia memutar tubuh memandangi air terjun itu. Sepasang alisnya berkerut ia mengasah otak agatnya. Air terjun begini besar, pikirnya. Dengan care bagaimana aku bisa memancing dia keluar. Lantas ia tunduk, berpikir keras. Karena menunduk sinar matanya bentrok dengan batu koral sebesar telur angsa. Tiba-tiba ia ingat sesuatu. Ia lantas pungut sebuah batu untuk dipakai menimpu curuk. Batu itu masuk ke dalam air tetapi sekian lama tidak terlihat atau terdengar reaksinya Tian Cheng heran sampai mendadak ia ingat bahwa goa itu dalam dan berliku-liku terowongannya. Tak heran kalau batu itu seperti halnya tenggelam dalam air. Ia berkata di dalam hati. Lihat, Tian Lei Moli. Lihat akhirnya, siapa yang bakal menang. Setelah berpikir demikian, si anak muda lalu mengambil keputusan, terus ia loncat menerjang air terjun itu. Ia dapat menembus tanpa membuat pakaiannya basah kuyuk. Hal ini membuatnya girang hingga ia tersenyum, lantas ia berjalan maju di tepian dinding goa. Tak lama, tibalah anak itu di dalam goa, di depan sebuah kamar batu yang besar. Pada langit-langitnya di tengah-tengahnya tergantung sebutir mutiara yabengcu sebesar telur bebek. Maka kamar itu menjadi terang karenanya, segala sesuatu tampak nyata. Di atas pembaringan terlihat nyata seorang wanita kira-kira berusia 30 tahun. Dia sedang duduk bersemedi. Dia berparas cantik dan pakaiannya indah. Di depannya duduk pula seorang anak muda, umur 7 atau 18 tahun, duduk membelakangi dinding. Dia duduk dengan tegak dan tenang. Tian Cheng tidak lantas lancang memasuki kamar, ia hanya mengintai dari mulut gua. Ia terperanjat setelah mengawasi anak muda itu. Tak salah apa kata Hotong. Anak muda itu memang sangat mirip dengannya, romen dan potongan tubuhnya. Mestinya wanita itu Tian Lei dan si pemuda perkong, pikirnya. Selagi ia mengawasi terus, Tian Cheng mendengar si wanita tertawa dan berkata, lagaknya sangat genit. Katanya, tak kusangka, bocah, kau dapat bertahan dari ilmu kutian simbiawim. Meski begitu, aku masih menghendaki, kau pikir-pikir. Jikalau kau turut kehendaku, kita berdua akan jadi seperti ikan-ikan yang berenang bermain bersama dalam air dengan segala kegembiraannya, kemudian aku akan ajarkan kau ilmu yang ilmu silat yang liahai luar biasa. Kau pikir masak-masak, apanyakah yang membuat kau tidak akur? Merah mukanya Tian Cheng mendengar suaranya wanita itu. Oh, wanita cabul yang harus mampus katanya di dalam hati. Ia mengutuk. Pekong, ialah si anak muda, tetap duduk dengan tegap dan tenang, sama sekali ia tak menghiraukan kata-kata si wanita. Ia seperti tidak mendengarnya. Tian Cheng kagum. Dengan sendirinya, timbulah kesan baik terhadap si anak muda. Tian Le Molly, demikian wanita itu, melihat si anak muda diam saja, membuatnya masgul, menyesal dan penasaran. Hampir dia kehilangan kegembiraannya. Akhirnya dia menjadi mendongkol. Dia lantas tertawa dingin dan berkata sengit. Aku Tian Le Molly biasanya memancing dengan pancing yang lurus lempang. Dan biasanya, asal aku memancing, pasti aku berhasil. Aku tidak percaya kau bakal seterusnya menjadi seperti air beku. Sekarang kau dengar ilmu kusian im soan bu yang merupakan lagu. Wanita itu menyebut Tian sim bia wini alah ilmu suara indah hati langit dan leim pe o yang menukar im membantu yang im yang berarti wanita dan pria atau negatif dan positif tetapi Tian Le Molly maksudkan bersetubuh. Sedangkan Tian In Soan Bu ialah suara Dewi menari berputar. Wanita itu mengulurkan kedua belah tangannya, sepuluh jarinya yang lancip bagaikan rebung dibuka, terus ditekuk bundar, didekatkan kepada mulutnya yang kecil dan berbibir merah, lalu dihembus dua kali. Setelah itu, sepuluh jari itu disentilkan ke arah stalagmit atau batu rebung, hingga lantas terdengar satu suara yang luar biasa, yang sedap didengar, dapat membangunkan napsu birahi dan menggoncangkan hati. Sungguh liahai kata Tian Cheng di dalam hati. Karena ia pun dapat mendengar suara atau lagu aneh itu. Benar, alunan suara yang berirama menari-nari. Bisa celaka perkong, pikirnya pula. Ia ingat si anak muda bertubuh lemah dan mestinya lemah juga hatinya. Maka ia lantas mengawasi pemuda itu. Lalu ia menjadi heran dan kagum, hingga ia menghela nafas, karenanya. Hatinya pun lega. Tian Lei Moli cuma menyentil satu kali tetapi suara yang ditimbulkan mengalun sekian lama bagaikan menari-nari dengan iramanya yang tinggi rendah mengayun sukma, dia sendiri pun bergerak-gerak, mulanya kedua tangannya, yang menanggalkan pakaiannya hingga tak selembar pun yang menempel di tubuhnya, lalu kakinya lalu pinggangnya. Tian Cheng heran sekali. Ia melirik pada wanita itu. Tiba-tiba ia terkejut bukan main. Lekas-lekas ia melengus. Tapi yang mengagetkan ialah ketika ia merasakan hatinya tergerak, jantungnya seperti memukul. Ia tahu apa artinya itu. Lekas-lekas ia memusatkan pikirannya, ia menggigit-giginya satu dengan yang lain. Hingga hatinya menjadi tetap dan tenang pula. Setelah itu, ia memandang ke arah pekong. Segera ia menjadi lega. Anak muda itu tetap duduk tegak dan tenteram seperti semula. Ah, katanya di dalam hati. Ia kagum sekali terhadap anak muda itu. Sebaliknya, ia malu pada dirinya sendiri yang telah kena dipengaruhi lagu Tian Lai Moli itu. Hanya sejenak, maka pemuda ini pun menjadi kaget lagi. Kali ini disebabkan mendengar suara sesuatu di belakangnya. Tadi selagi pikirannya terganggu dan perhatiannya tertarik terhadap pekong, ia seperti tak ingat apa-apa. Ia kaget sering tak mengetahui suara itu disebabkan munculnya Ouyam Nio. Nona itu melangkah mendatangi, kedua matanya seperti mendolong, jalannya separoh limbung. Terang dia telah menjadi korban lagunya sehantu. Sedetik itu Tian Cheng mendapat suatu pikiran. Tidak ayah lagi ia memungut sebuah batu kecil dan menyentilnya ke arah Tian Lai Moli. Habis menyentil ia lompat ke belakangnya Ouyam Nio, menepuk bunggung Nona itu. Setelah ini ia lompat lebih jauh ke pinggir, menyembunyikan diri sambil memasang mata. Walaupun dalam keadaan mempengaruhi irama aneh itu, Tian Lai Moli sadar seluruhnya. Cuma karena perhatiannya tertarik pada pekong perhatian itu dipusatkannya pada si anak muda. Ia tidak menaruh syakwa sangka dan tidak dapat melihat Tian Cheng yang terus bersembunyi itu. Tapi ia tahu ketika ada batu melesat ke arahnya. Sebat luar biasa ia berkelit, lalu menyambar sehelai sutra untuk dipakai menutupi tubuhnya. Siapa tegurnya keras? Ouyam Niyo sementara itu sudah tersadar disebabkan tepukannya Tian Cheng. Tentu sekali ia menjadi kaget ketika mendengar suara keras dari Tian Lai Moli. Tak ayal sedikit pun ia memutar tubuhnya dan lari keluar. Tian Lai Moli penasaran karena tidak mendengar jawaban atas tegurannya itu. Sebaliknya ia mendengar suara kaki berlari-lari keras. Sebat sekali, ia mengenakan pakaiannya, terus berlompat mengejar. Dengan kepergiannya si wanita pekong jadi ditinggal sendiri di dalam kamar itu. Saat itu digunakan oleh Tian Cheng. Pemuda ini lompat keluar dari tempatnya bersembunyi untuk menemui anak muda itu. Mari turut aku katanya tanpa belajar kenal lebih dahulu. Pekong terperanjat, apalagi ketika menyaksikan seorang muda yang romannya sama seperti dia. Siapakah kau, saudara tanyanya. Kenapa kau tahu aku terkurung di sini? Tian Cheng tertawa melihat kepolosan anak muda itu. Oh, cuan muda katanya, bersenyum. Dalam keadaan seperti itu, sempat ia bergurau. Tahukah kau sekarang ini kau berada di tempat apa dan di saat bagaimana? Adakah sekarang waktunya untuk memasang ngomong? Berkata begitu, tanpa menanti jawaban lagi, pemuda ini menyambar tangan pekong, terus ditariknya. Aduh menjerit pekong disebabkan tarikan itulah cuma bergerak sedikit, lantas terduduk kembali, mukanya meringis. Tian Cheng lantas ketahui sebabnya itu. Rupanya si anak muda telah ditambat dengan rantai pada tembok. Pantaslah walau dipermainkan bagaimanapun oleh si wanita hantu tak dapat dia menyingkirkan diri. Pantas dia hanya duduk dalam saja. Itu disebabkan sangat terpaksa. Maka ia tertawa sendirian. Segera direngutkan rantai itu dan disentahkan hingga putus. Mari kita pergi ajaknya kemudian. Pekong belum pernah belajar silat, maka duduk bercokol sekian lama itu membuat kedua kakinya kaku. Hendak ia mencoba berdiri, baru ia bangkit, sudah jatuh terduduk kembali. Tian Cheng tahu sebabnya itu. Maka dengan terpaksa ia lantas menguruti paha dan betis pemuda itu. Mukanya merah waktu ia melakukan itu. Tapi ini perlu sebab kalau tidak, perkong tak dapat berjalan. Darah si anak muda mesti lekas-lekas disalurkan, sebab Tian Lei Moli bakal lekas kembali. Setelah itu, ditariknya lagi anak muda itu, untuk diajak lari. Ia sampai tidak sempat memilih jalanan. Waktu ia merasa bahwa ia telah mengambil jalan yang keliru, dikejauhan sudah kedengaran suara si wanita hantu. Lekas kau kembali ke kamar tadi ia perintahkan perkong. Dari situ kau keluar ke jalan sebelah kanan. Jalanlah terus sampai di luar, di sana hotong menantimu. Dan kau sendiri kata si anak muda, gugup. Jangan pedulikan aku. Lekas lari. Perkong mengerti. Terima kasih ucapnya, terus dia lari balik. Tian Cheng terbengong mengawasi orang berlalu. Ia sampai lupa bahwa ia sendiri terancam bahaya, karena memikirkan perkong orang yang mempersonakannya itu. Di dalam tempo yang sangat singkat, ia telah dapat mengetahui anak muda tadi orang macam apa. Menurut pendapatnya, perkong tampan dan polos, terpelajar dan halus budi pekertinya, hatinya putih bersih dan keras kuat. Buktinya dia tak dapat dipengaruhi dan dirayutian Le Moli yang demikian centil dan genit, yang banyak akal muslihatnya dan berilmu. Dengan kepandaiannya itu, si wanita hantu pernah merobohkan beberapa pemuda lainnya. Tapi, bagaimana dengan diriku kemudian ia berpikir sebaliknya? Asal usulku, rumah tanggaku, beda daripada asal usul dan rumah tangga pemuda itu, kalau dia ketahui tentang diriku, pasti tidak akan memandang aku sebagai orang di pinggir jalan. Memikir demikian, Tian Cheng berduka. Justru saat itu, ia dikejutkan oleh suara bentakan. Ia mengangkat kepalanya, dan melihat di depannya berdiri Citsenin Bongkoh Piao, ketua dari Hek Bongtong, seksi ular naga hitam. Ia terkejut berbareng menyesal kenapa barusan ia tidak lekas-lekas mengangkat kaki hanya memikirkan perkong saja dan dirinya sendiri. Ia pun menyesal tadi sudah mebebaskan kedua orang Tian Leong Pang yang bertugas menjaga wilayah gua itu. Tak heran kalau sekarang Koh Piao muncul. Tongcu itu heran menyaksikan si anak muda tenang-tenang saja. Eh, berani benar kau tegur ketua Hek Bongtong itu. Bagaimana kau berani menyelusup kemari? Dari mana kau mencuri tanda-tanda rahasia dari partai kami? Lekas bicara Tian Cheng tertawa dingin. Hektometer Koh Kongcu katanya tajam. Baiklah kau berpikir dengan kepala dingin. Koh Piao heran hingga melengap. Hebat pemuda dihadapannya ini. Maka ia mengawasi dengan tajam. Lantas ia merasa seperti telah mengenal wajah orang itu. Karenanya ia lantas menyadarkan diri. Siapakah kau tanyanya? Bagaimana kau kenal aku si orang Syikoh? siapakah yang tidak kenal Tongcu dari Hek Bong Tong dari Tian Lion Pang? Chit Seng Bong Koh Piao anak muda itu balik tanya. Itulah suatu jawaban menyindir yang disusul dengan tawa dingin. Koh Piao merasa sangat tidak senang. Ia telah dihina. Masih ia menahan sabar. Ia nanti salah mengenali. Hal itu dapat membuatnya ditertawakan orang. Tuan, jawablah katanya. Ada hubungan apakah antara Tuan dan Hu Hoat dari partai kami? Aku minta Tuan memberikan keterangan jelas supaya diantara kita tak usah terjadi salah paham yang dapat mengakibatkan perselisihan. Puas Tian Cheng mengetahui bahwa orang tidak mengenal dirinya. Tapi ia cuma tertawa di dalam hati. Setelah berpikir ia tertawa. Kau sangat cerdas, Koh Tong katanya kemudian. Kenapa sekarang otakmu menjadi begini tumpul? Apakah kau tak pernah memikir bahwa kalau bukannya Tian Lei Xin Li yang mengundang aku datang kemari, taruh kata aku dapat molos dari pengawasan orang-orangmu, aku juga dapat menghilang dari metu atau telinganya Xin Li? Tian Lei mo Li adalah hantu wanita tetapi Tian Cheng sengaja menyebutnya Xin Li atau malaikat hantu wanita Koh Piao berpikir agaknya dia mendapat penerangan maka ia berkata dalam hati pantas aku seperti kenal dia kiranya si hantu wanita cabul itu yang membawanya kemari karena menyangka pemuda ini menjadi gula-gula pria dari Tian Lei mo Li Koh Piao lantas merubah sikapnya tak lagi ia sekeras semula aku mohon bertanya demikian tanyanya kemanakah perginya Tian Lei Xin Li serta Hu Ho Ad dari partai kami itu ia mengira si anak muda datang bersama penegak hukum dari partainya Tian Cheng mengawasi orang itu dan otaknya bekerja cepat apakah kau maksudkan si mahasiswa melarat ia balik bertanya bukankah tadi dia keluar bersama-sama Tian Tian Lei Xin Li kenapa kau tidak menemuinya di tengah jalan tadi kembali malasan mau atau tidak ia harus mempercayainya toh ia masih sedikit ragu-ragu ia berpikir penegak hukum kami Hem Kis Yus Long Li yang terpelajar tinggi dalam ilmu surat dan ilmu silat dia pun halus dan ramah tamah mestinya dia tahu betul bahwa ketua kami melarang siapa juga datang memasuki gua cuy liam tong ini maka itu andai kata ia menerima perintah setelah datang kemari sekalipun ia tak berpertemu denganku tidak selayaknya dia berlaku keras menegur orang-orang ku yang bertugas di sini kenapa dia dapat berbuat sekasar itu ah mestinya dia ini pesuruh palsu maka lantas ia bertanya pula tuan siapakah kau sebenarnya apakah yang dibicarakan antara Hong dan Sin Li Aku minta kau suka memberi keterangan padaku kalau tidak kalau tidak kau tak takut nanti dipersalahkan Sin Li bukan Tian Cheng memotong mendahului mengancam samar-samar kau tak tak takut nanti menggagalkan usaha besar untuk ratusan tahun dari partai kita bukan hebat si anak muda mendesak sedang care bicaranya sungguh-sungguh dia pun menatapi keren Chit Seng Bong si ular naga bintang tujuh melengak pula kata-kata partai kita itu sangat mempengaruhinya tapi ia belum kenal orang ini ia tetap sangsi karena ia merasa dihina ia toh menjadi gusar ingat jangan kau andalkan Tian Lei Sin Li sebagai tulang punggung mutegurnya kemudian sebelum berkata itu dia tertawa dingin mengejek kau mengandalkan Sin Li maka kau jadi Jumawa ya aku beritahukan sekalipun Sin Li sendiri jikalau dia kurang ajar terhadapku akan aku belum lagi kata-kata itu habis diucapkan di belakang mereka sudah terdengar suara tertawa dingin dari Tian Lei Moli yang menyeramkan dan menyambung tawanya itu si wanita hantu berkata keras kiranya seorang tongcu dari Tian Liyong Pang pun namanya tongcu tetapi kelakuannya seperti binatang yang satu main gelap-gelapan yang lain cuma pandai mencaci di belakang orang inilah yang dikatakan baru menyebut cocoh cocoh sudah datang dan datangnya lebih benar kembalinya Tian tiba-tiba itu membuat Koh Piao kaget bukan main lapun tau liah si wanita hantu mana berani ia melawannya pula orang telah menangkap basah ia telah menghina wanita hantu itu bagaimana ia dapat membuka mulut untuk menyangkal Tian Cheng sama kagetnya seperti Koh Piao hanya ia kaget karena ia menyelundup sedang di situ ia adalah orang yang tidak dikenal tapi ia bernyali besar ia dapat lekas menenteramkan hatinya eh Koh Tong Chu katanya sabar kenapa Tong Chu menutup mulut rapat-rapat mungkinkah kata-kata loo chiam Pue Sin Li ini membuat kau girang luar biasa dengan cerdiknya pemuda ini mengangkat si wanita hantu dengan menggunakan juga sebutan Sin Li bukan main mendongkolnya Koh Piao biar bagaimana ia gusar sekali maka ia jadi sangat membenci si anak muda bocah cilik mencari mampus jeritnya sebagai guntur dan disusul dengan serangannya dengan tipu silatular berbisa muntahkan racun itu artinya kedua tangannya mencari sasaran sepasang metelawan serangan itu hebat jelaka kalau sasaran itu kena terhajar akan tetapi kesudahannya tidaklah demikian kesudahannya Koh Piao sendiri yang tertolak mundur hingga terjatah diantara batu yang berbentuk tebing hahaha demikian terdengar Tian Lei Moli tertawa yang terus berkata puas apakah kau mengira kepandayanmu tak ada lawannya siapa sangka kau tak dapat bertahan dari hanya tipuan nyonyamu kemudian dia melirik kepada Tian Cheng seraya meneruskan berkata disini akulah yang berkuasa jangankah sependapat dengan dia biarlah aku yang urus dia maka ia menoleh pula pada tongcu dari hek bong tong itu dan membentak nyonyamu lagi menghadap saat-saat kegembiraannya tak sedih aku berurusan denganmu kali ini aku beri ampun padamu nah lekas kau menggelinding pergi kata itu diakhiri dengan sepasang metu yang mendelik sangat bengis tak alang kepalang marahnya Koh Piao tak puas hatinya tapi ia ingat pengalamannya barusan ia roboh kecewa cuma karena ditiup Tian Lei Moli bagaimana kalau ia sampai dihajar pasti nyawanya akan melayang seketika maka itu gusar atau tidak ia meski mengalah ia pun mesti lekas mengangkat kaki kalau ia tak mau mengalami sesuatu yang lebih hebat maka itu malu atau tidak dengan mendongkol ia lekas mengeloyor pergi di saat itu otak Tian Cheng yang secerdas itu bekerja dengan segera ia bertindak tahan serunya selagi orang itu mengangkat kaki dan ia melompat menyusul tapi baru dua langkah ia sudah menunda larinya sembari menoleh pada Tian Lei Moli ia berkata hormat loo loo maafkan aku yang muda aku bersyukur atas pertolongan loo ini aku mengucapkan terima kasih tetapi aku mempunyai urusan dengan koh tong cu hendak aku mengadakan perhitungan dengannya aku hendak pergi kepada pang cu untuk memohon keputusan kelak setelah selesai aku akan kembali pada loo chiam pu belum berhenti suara kata-kata itu tanpa menanti apa kata Tian Lei Molly si anak muda sudah melanjutkan larinya atau tegasnya ia mau lari keluar nampaknya ia hendak mengejar koh piau tapi hebat si wanita hantu bagaikan berkelebatnya kilat dia sudah mencelat lewat dan berada di depan orang muda itu bocah kau mau main gila di depanku si orang tua ya gusarnya dingin jikalau kau tidak turut aku jangan harap kau mampu keluar dari gua ini lo chiampoe katanya sabar bukan keurusan lo chiampoe sendiri yang berkata bahwa kau memancing dengan pancing yang lurus sekarang lo chiampoe mencurigai aku dengan demikian mana bisa lo chiampoe membuatku puas dan takluk ia terus menoleh kepada koh piau yang kaburnya terhalang untuk meneruskan berkata aku minta koh tong cuh suka bicara secara adil bukankah tadi kau menghendaki aku mencari hong hu hat untuk menyelesaikan urusan kita koh piau bingung mengenai anak muda ini juga ia tak tahu siapa nama sebenarnya ia pun takut sekali kalau ia diam lama-lama di situ nanti timbul soal lain pula ia merasa bukankah terlebih baik kalau dia itu turut pergi ke pusat maka hampir tanpa berpikir lagi ia menjawab singkat benar Tian Leng Moli sangat cabul dia pun sangat percaya kepada dirinya sendiri dia percaya bahwa tenaga keplesirannya masih kuat maka itu dia beranggapan pria mana saja asal dia lihat dan kehendaki tak akan lepas dari rangkulannya karena ini dia menganggap penteng semua pria tak terkecuali Tian Cheng cuma perkong yang membuatnya heran kewalahan dan penasaran sebab anak muda itu tak dapat ditaklukan dengan ilmunya sekarang dia mengarah pemuda yang tahu-tahu telah ada di dalam guanya hingga si pemuda itu seperti umpan yang mengantarkan diri Tian Cheng cerdas sekali kata-katanya itu membuat si wanita cabul menjadi ragu-ragu hingga dia itu mesti berpikir keras Tian Cheng dapat melihat keragu-raguan si wanita hantu itu bermata sangat tajam dan otaknya sangat cerdas ia dapat menerkap pikiran orang begitu ia melihat sinar matanya orang itu ah loo ciam pu e katanya sabar apakah loo ciam pu e mencurige aku bahwa setelah aku pergi aku tak akan kembali dalam hal ini Koh Tong Chu dapat diminta menjadi saksi atau penanggung jawab bajiku pepatah toh bilang pendeta dapat lari kuil tidak masihkah ini belum cukup menjaminku kata-kata pemuda ini beralasan masuk akal si wanita hantu memang dapat minta Koh Piau menjadi penanggung jawab maka dia lantas mengawasi Tong Chu itu orang si Koh kau dengar atau tidak dia tanya kelak akan aku minta orang ini darimu Koh Piau bingung juga walaupun ia percaya mudah ia melayani pemuda itu ia pun mendendam barusan anak muda itu sudah menghina atau mempermainkannya maka pikirnya begitu mereka berdua tak ada di hadapan seorang wanita yang bernama Tian Lei Molly ia hendak membekuk dan menghajarnya maka ia lantas menjawab lekas dan tegas jangan khawatir terima kasih lo chiam po e berkata Tian Cheng yang cerdik luar biasa kemudian ia lompat pula akan mendahului keluar dari mulut gua setelah ia menerobos air terjun ia lari terus hi bocah perlahan Koh Piau memanggil hendak aku bertanya padamu Tian Cheng dengar suara orang itu tapi tidak menghiraukannya sebaliknya sambil berlari terus ia tertawa dan berkata nyaring Koh Tong Chu tak usah kau mengantar aku sampai jauh kecewaka seorang Tong Chu kau toh tertipu oleh akal ku Tong gerat bertukar batok nah pergilah pada wanita hantu itu untuk bertanggung jawab terhadapnya hahaha